Intro Istana tolak dialog EPI dicuekin EPI silahkan bersedih Hahaha EPI ternyata masih keras kebalat juga Juru bicara selamat Ma Arief mengatakan Pihaknya siap berdialog dengan pemerintah Jika EPI dianggap tidak sesuai dengan ideologi Pancasila Tak tanggung-tanggung selamat mengajak pemerintahan Jokowi berdialog secara terbuka Yang disiarkan lewat stasiun televisi Jika EPI dianggap tidak sesuai dengan ideologi Pancasila Harusnya Indonesia sebagai negara yang mengandung sistem demokrasi Bisa mengedepankan upaya dialogis Lucu ya Masih juga mengaku Indonesia sebagai negara demokratis Padahal kerumulan mereka yang lain jelas menolak demokrasi Dan lebih senang menjadi penjual khilafah Memuja khilafah berarti menolak demokrasi Karena ini adalah bentuk pemasan ideologi Padahal ideologi Pancasila dari dulu hingga sekarang Tidak pernah berubah Sedangkan kelompok ini tidak ada kontribusi Hanya bisa bikin ribut Malah merasa sok pahlawan dengan mengatasnamakan agama Kalaupun kami EPI ada yang dianggap tidak sesuai Ya ajak kami bicara Dialog kalau perlu ayo Dialog terbuka Ditayangkan oleh televisi nasional Ayo supaya umat bisa paham betul Demikian kata Selamat Ma'arif Menanggapi hal tersebut Kepala Staf Kepresidenan Multoko mengatakan Tidak ada yang perlu diobrolkan Dia menegaskan yang diperlukan pemerintah Yang dikomitmen Ormas yang berasaskan Pancasila Kami pemerintah gak perlu dialog Yang diperlukan adalah komitmen Apalagi yang didialogkan Gak perlu didialogkan Sudah jelas semua Ormas supaya berasaskan Pancasila Sesuai dengan undang-undangnya Kata Multoko Multoko menegaskan Tidak perlu ada dialog dengan pemerintah Untuk menunjukkan ideologi Pancasila Poin pentingnya adalah Ormas EPI mengikuti aturan Yakni Sesuai dengan ideologi Pancasila Tidak perlu lagi ada dialog Apanya yang didialogkan Sudah jelas Gak perlu ada dialog Sepanjang oke ikuti aturan mainnya Selesai semuanya Apalagi yang perlu didialogkan Kata dia Enak tidak dicuaikin seperti itu Sekarang baru berpikir waras Negara demokrasi Mengedepankan upaya dialog Nah EPI kemarin-kemarin Ngapain saja Ormas ini berkali-kali Membuat keributan Lihat saja track recordnya yang dulu Mau bukti Ingat Insiden Monash 2008 Saat itu Tiba-tiba muncul sebuah truk Menganggut sejumlah pemuda Mengenakan jubah putih Dan peci berwarna senada Ada label EPI Dari pakaian yang mereka kenagian Mereka turun dari truk Sambil membawa bambu Kedalam Monash Sambil marah-marah mereka langsung Memukuli orang-orang Kondisi saat itu cukup caos Sebagian besar peserta aksi damai Kelompok yang tergabung dalam Aliansi kebangsaan Untuk kebebasan beragama dan Berkeyakinan Mengalami luka-luka Karena dibukuli Menurut penuturan korban Bukan hanya kaum pria Bahkan ibu-ibu yang membawa Anaknya pun Jadi korban pemukulan Akibat peristiwa tersebut Rezik dan Munarman Harus mendekam di penjara Itu baru satu Bagaimana dengan aksi-aksi lain Yang seolah melangkai Kewenangan aparat Dalam bertindak semena-mena Ormas ini identik dengan Sweeping dan razia seenaknya kan? Jawab deh Inikah yang namanya demokrasi Menegakkan dialog Coba jawab dulu yang benar Bertindak seperti negara Tidak punya hukum Kalaupun dialog Kalau ormas ini tidak senang Maka akan mengerahkan Masa supaya target Terintimidasi Dialog Tapi harus sesuai Keinginan mereka Atau akan ada konsekuensinya Ini bukan demokrasi Tetapi pemaksaan Berbalut ancaman Sudahlah EPI Jangan lagi mengelak Atau beranggapan Paling benar Masyarakat sudah gerah Melihat tingkahnya Jangan pula Paling sah mewakili agama Padahal kelakuan terbalik dari itu Dan masih banyak ormas yang jauh Lebih baik berkali lipat Dan sekarang Pemerintah menolak dialog Memang ormas seperti ini Tidak perlu diajak berdialog Yang pertama Rasanya akan buang-buang Waktu saja Yang kedua Belum tentu mereka akan puas Biasanya sih Bakal keras kepala Mempertahankan opini mereka Jelas kok Salah satu kuasa hukumnya Pernah bicara soal Kilafah modern Makin jelas tujuan mereka Dari pembela agama Hingga bertujuan politis Tidak perlu lagi diajak dialog Anggap saja angin sepoi-sepoi Kalaupun mereka mau ribut Seperti angin topan Paling cuma sebentar saja Dan juga bakal berlalu Waktu terlalu berharga Mengurusi ormas yang tidak pernah jerah Dan instropeksi Kemarin juga Salah satu orang ormas ini Mengkritik dan mengecam Jember fashion karnaval Yang dianggap maksiat Dan haram Karena mengumbar aurat Otak sibuk mikir situ Ia bakal jadi begininya Semoian bineka tunggal ika Berbeda-beda Tetapi tetap satu Tapi bagi ormas ini Perbedaan dianggap hina dan haram Apakah ini sesuai dengan Pancasila Konsep bineka tunggal ika saja Tidak bisa mereka terima Cocok Tidak perlu ajak dialog Tinggal jalankan ideologi Pancasila saja Kok repot bener Dikutip dari sepas selo dan artikel ini Diterus oleh X Hardy Terima kasih Jika kita membuat presiden Jika kita ganti presiden Terima kasih Ganti yang baru dari Jokowi ke Jokowi dodo Di kota dan di desa Jokowi tetap jadi idola Mau disebar seribu gosi Bapak Jokowi tetap si Mau digoyang-goyang Mau dibikin tumbang Jokowi tetap jadi pemenang Orangnya sederhana Gak pernah banyak kegaya Kalau ngomong jujur apa adanya Di kota dan di desa Jokowi tetap jadi idola Mau disebar seribu gosi Bapak Jokowi tetap si Mau digoyang-goyang Mau dibikin tumbang Jokowi tetap jadi pemenang Orangnya sederhana Gak pernah banyak kegaya Kalau ngomong jujur apa adanya Mau digoyang-goyang Mau dibikin tumbang Bapak Jokowi tetap jadi pemenang Orangnya sederhana Gak pernah banyak kegaya Kalau ngomong jujur apa adanya Mau disebar seribu gosi Bapak Jokowi tetap si Asir-asir Orangnya saldeng dan rendah hati Setulus hati membangun logri Dengan berani dia berantas korupsi Yang korup terjadi gigit jari Ada yang ingin kita pakai data Bikin lagu yang isinya fitnah Tapi dia kerja dan terus bekerja Dengan kemajuan HP ini Dan kini rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Karena semua telah menikmati Di bawah pimpin dan Bapak Jokowi Dan kini rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Karena semua telah menikmati Di bawah pimpin dan Bapak Jokowi Orangnya santun dan lengah hati Setulus hati membangun logri Dengan berani dia berantas korupsi Yang korup terjadi gigit jari Ada yang ingin kita pakai data Bikin lagu yang isinya fitnah Tapi dia kerja dan terus bekerja Dengan kemajuan HP ini Dan kini rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Dan semua telah menikmati Di bawah pimpin dan Bapak Jokowi Dan kini rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Dan semua telah menikmati Di bawah pimpin dan Bapak Jokowi Terima kasih telah menonton! Bersih, jujur, dan meragam Berbuat demi masa depan kami Sosok pemimpin tegas pemberani Kamu tidak tergantikan Terbukti bektimu untuk negara Indonesia timur bersuara Siang dan malam kau bekerja Demi anak bangsa Jangan menyerah Rakyat mendukungmu Bekerjanya takkan membangun Tampak kenal lelah Tetap Jokowi Dua periode Ayah Jokowi Rakyat mencintaimu Pilih Jokowi Anak bangsa Jangan menyerah Jangan menyerah Rakyat mendukungmu Jangan menyerah Maluku untuk itu Jangan menyerah Jangan menyerah Jangan menyerah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton